Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik ini informasi Sekitar banjir di wilayah kabupaten Serang ya Saya bacakan dari media online muslimtrend.com Dengan judul Kabupaten Serang di Kepung Air 6 kecamatan terendam banjir Akses terputus Provinsi Banten Banjir Melanda Kota Serang Dan wilayah kabupaten Serang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Atau BPBD Kabupaten Serang Mencatat sedikitnya Ada 6 kecamatan yang dilaporkan Banjir Sebajak 6 kecamatan Di kabupaten Serang yang kena banjir Itu yakni Kecamatan Gunung Sari Ciomas Waringing Kurung Keramat Watu Dan kecamatan Keragilan Banjir di kabupaten Serang terjadi Karena intensitas hujang yang tinggi Sejak Selasa 1 Maret 2022 Dinihari Kemudian juga akibat luapan sungai Di wilayah setempat Kepala Pelaksana Hariam BPBD Kabupaten Serang Nana Sukmana Kusuma mengatakan Pihaknya hingga kini masih melakukan proses Asesmen di lokasi kejadian Untuk memastikan dampak dari banjir tersebut Kita koordinasi dengan seluruh instansi dan lembaga terkait untuk upaya penanganan Katanya Pihaknya juga akan melakukan aktifasi pusat pengendali dan operasional atau pusdal op BPBD Kabupaten Serang menjadi pos komando penanganan darurat Hasil peninjauan sementara di lokasi Kata Nana Kondisi hingga kini masih hujan Sedang hingga lobat Kemudian terpantau Sudah ada warga yang bersiap mengunsi Akses menuju beberapa titik terputus Akibat banjir di kota Serang Ujarinya Demikian saudaraku informasi terkini ya Mudah-mudahan banjir ini bisa segera redah Dan di tempat lain juga bisa redah Dan semoga tidak ada korban jiwa Ini musibat tidak pernah berhenti Bagikan videonya kawan Sebagai informasi terupdate Tunggu informasi berikutnya Bersama MPS Merdeka